PASUKAN ELIT BALASTINA BALAS DAN BEMBARDIR PANGKALAN UDARA ISRAEL BERIKUT 3 PASUKAN KUSUS HAMAS Kerap diremehkan, Palestina memiliki 3 pasukan elit yang pernah menggetarkan pasukan Israel pada tahun 2016 lalu. Padahal pihak Zionis demikian julukan yang disumakan Hamas mengklaim bahwa pasukan Israel sebagai pasukan terbaik di dunia. Namun sejarah telah mencatat bagaimana pasukan elit Israel dari angkatan laut dibuat para peranda di marekasnya sendiri dalam serangan pasukan Katak Al-Qasam. Pasukan yang bisa menyusup di bawah tanah, di dasar laut, dan bergerak cepat di daratan. Untuk diketahui, Palestina sebenarnya tidak memiliki tentara namun di Gaza yang menguasai adalah Hamas, kelempok pejuang kaum muslimin yang melindungi penduduk Palestina dari jajaran Israel. Kini setelah 5 tahun berselang, pasukan sahib Hamas yang kerap disebut pasukan elit Palestina yakni Brigada Izzuddin Al-Qasam. Pertemuan terakhir, Israel versus Palestina pada Sabtu lalu. Berdasarkan informasi yang dikutip dari Enadolu Agensi, pasukan elit Hamas Palestina Gaza ini kembali beraksi. Dalam laporan Brigada Izzuddin Al-Qasam, pasukan elit ini menembakkan pelurukan dari Sijil ke pangkalan udara Hadzerim, tempat pesawat-pesawat tempur milik Israel Bernau, di mana mereka terbang untuk mengebuam warga sibil di Gaza. Selain mengklaim telah merudal pangkalan udara milik Israel, Hamas juga menargetkan menghancurkan stasiun Iron Dog. Belum diketahui secara pasti apakah serangan sahib Hamas ini berhasil. Apakah pasukan Hamas yang kerap disebut sebagai pasukan elit Palestina ini berhasil dalam misinya? Sementara itu, juru bicara Brigada Izzuddin Al-Qasam mengatakan pihaknya terus berjuang untuk menyelamatkan Palestina. Mereka untuk melanjutkan perlawanan Gaza telah menggunakan rudal baru yang diklaim bisa menjangkau seluruh wilayah Israel. Rakyat itu telah kami luncurkan dan diluncurkan menuju Bandara Raymond dengan rudal Ayas, dengan jangkauan 150 km atau 155 mil dan kami terus melakukan perlawanan tidak ada tanda merah dengan garis Zionis Israel. Sementara di tempat terpisah, Israel justru mengklaim bahwa serangan mereka di jalur Gaza. Dikutip dari media Spanyol, berbahas Ibrani, Roya News melaporkan, jika militer Zionis Israel belum berkomentar atas klaim serangan rudal sayap militer Hamas terhadap stasiun Iron Dom dan pangkalan udara Hadzerim. Namun belum ada laporan tentang kerusakan dan korban terkait serangan itu. Selanjutnya, militer Israel mengatakan selama pengeboman udara yang berlangsung hampir 40 menit, sekitar 450 rudal dijatuhkan pada 150 sasaran di Gaza Utara. Hal inilah yang membuat sejumlah negara mengutuk tindakan Israel sebagai bentuk pembantaian. Selain itu, militer Zionis tersebut juga mengatakan bahwa selain agresi udara, tank, meriam, artileri, dan infanteri Israel di perbatasan Gaza, melakukan serangan dengan target fasilitas Hamas. Tetapi sekali lagi, mengklarifikasi bahwa pasukan darat Israel tetap berada di luar Gaza dan terus melakukan serangan demi serangan. Hal itu juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa serangan terhadap Gaza akan berlanjur selama diperlukan. Operasi ini akan berlanjur selama diperlukan untuk memulihkan ketenangan dan keamanan negara Israel. Belum ada kata akhir, kata Netanyahu. Selanjutnya, ada berapakah pasukan elit Palestina? Lalu mengapa dalam beberapa hal Palestina tidak memiliki tentara secara khusus seperti Israel? Berikut ini, beberapa pasukan khusus yang ada di Palestina terbagi dalam beberapa vaksi atau kelompok tapi sangat tangguh dalam melindungi dan upaya membebaskan Palestina dari penindasan Israel. Yang pertama adalah Hamas. Pasukan ini berkedudukan di Gaza dalam beberapa minsi dan beberapa dekade dianggap sangat berhasil melawan Israel. Pasukan Hamas bukanlah tentara resmi Palestina tetapi kumpulan para pejuang yang solid dan gigih membela tanah Palestina dari penjajah Israel. Perekrutan anggota pasukan ini tak mudah. Mereka akan melalui tes berat kemudian menjalani latihan berat selama berbulan-bulan dilengkapi dengan keterampilan khusus menguasai alat perang dan teknik jinak bom. Brigada Is Adin Al-Qasam Seperti diketahui, Hamas yang menguasai Gaza juga memiliki sayap militer bernama Brigada Is Adin Al-Qasam. Pasukan ini disebut sebagai pasukan elit Hamas dan dibentuk pada awal 90-an. Pembentukan pasukan elit ini di Palestina sebagai gerakan perlawanan bersenjata melawan pasukan pendudukan Israel. Meski demikian, sebagai pasukan elit Palestina namun sebagai sayap militer Hamas, maka Brigada Is Adin Al-Qasam ini terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Sebab mereka, Is Adin Al-Qasam adalah bagian integral dari Hamas dan berada di bawah ideologi Hamas sebagai pejuang melawan Israel. Meski kemudian dalam pergerakan, pasukan elit Hamas ini memiliki kemandirian yang cukup besar dan pemimpin sendiri. Sayap militer itu juga menganggap diri mereka sebagai kekuatan perlawanan yang sah melawan pasukan pendudukan Israel, sehingga termasuk salah satu jawaban kenapa Palestina tidak punya tentara. Terima kasih telah menonton!